Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, Jemaat sekalian, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Ruh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, salah satu kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah dengan memberikan Alkitab kepada setiap kita. Karena melaluinya maka kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik setiap hari. Begitu pula hari ini kita bisa kembali dipimpin untuk dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui perjalanan kisah Ruth yang dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dimana Ruth baru saja bertobat untuk mengikuti Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, Jemaat sekalian, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Ruth itu juga yang biasanya Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Keadaan digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya dalam hal lain juga keadaan digunakan Allah untuk memimpin dan menuntun seseorang memasuki kehendak dan rencana Tuhan. Dalam hal ini Ruth akan mengenal siapa Allah Israel yang penyayang. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan-Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Kisah perjalanan Ruth di pasal yang ke-2 dan selanjutnya, Ruth mengenal Tuhan bahwa Allah Israel adalah Allah yang penuh dengan pengasih, penyayang dan panjang sabar juga berlimpah kasih setianya. Benar Allah Israel menjatuhkan hukuman namun bukan tanpa alasan dan kalau menjatuhkan hukuman bukan untuk memusnahkan, melainkan untuk mempertobatkan hukuman yang disertai kasih sayang, hukuman yang berkaitan dengan janji-janjinya. Kita masih ingat mengapa Allah menghukum keluarga Naomi, Eli Melek dan kedua anaknya. Tetapi bukan berarti untuk memusnahkan secara keseluruhan keturunan Eli Melek, tetapi justru untuk membawa keluarga Eli Melek menjadi berkat. Ya kita akan belajar itu dalam beberapa pertemuan ke depan. Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-31 Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang dikeratkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Allah menyatakan kasihnya, kesabarannya, rasa sayangnya kepada setiap kita, menepati janji-janjinya sekali lagi. Bukan karena apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, tetapi karena dia melakukan itu karena namanya. Allah yang tidak berubah, Allah yang senantiasa melakukan apapun dengan kasihnya. Karena Allah adalah kasih. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita menyianyiakan semua kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan, diberikan kehendak bebas untuk memuliakan Tuhan. Untuk hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Inilah yang akan kita pelajari mulai dari pasal yang ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan hari ini kita akan memasuki perikop pasal yang ke-2, bagian yang ke-2. Ya minggu lalu kita memasuki pasal yang ke-2, bagian yang pertama kita belajar dari Ruth. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang atau karakter baru yang narator tuliskan, yaitu yang bernama Boas. Untuk mengingatkan kisah yang terjadi di dalam pasal yang ke-2, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan kita sama-sama membaca kembali pasalnya yang ke-2. Dan hari ini kita hanya membaca sampai ayatnya yang ke-17 saja. Dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan karakter Naomi. Mari kita membaca Ruth pasal yang ke-2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Eli Melek, namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Eli Melek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu, jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat yang kelima, lalu kata Boas kepada Bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai Dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang Dan seketikapun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengeja-pengeja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerjala lelaki, Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan Dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sejutlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Dan berkata kepadanya, Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Ayat yang ke sebelas, Boas menjawab, Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan Kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu yang sepenuhnya Oleh Tuhan ala Israel yang dibawah sayapnya Engkau datang berlindung. 13 Kemudian berkatalah Ruth, Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhanku Sebab Tuhan telah menghiburkan aku Dan telah menenangkan hati hambamu ini Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan Ayat yang keempat belas Ketika sudah waktu makan berkatalah Boas kepadanya Datanglah kemari, Makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cukai ini Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu Dan Boas menunjukkan bertiga dum kepadanya Makanlah Ruth sampai kenyang bahkan ada sisanya Setelah ia bangun untuk memukut pula Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya Dari antara berkas-berkas itu pun Ia boleh memungut Janganlah ia diganggu Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit Dari ongokan jelai itu Untuk dia dan meninggalkannya Supaya dipungutnya Janganlah berlaku kasar terhadap dia Ayat yang ke-17 Maka ia memungut di ladang sampai petang Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu Dan ada kira-kira Se-efa jelai banyaknya Berbagialah setiap kita Yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan Dan dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa sebelum kita Belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapak kami mengucap syukur Semuanya tidak terjadi Di dalam pasal yang kedua ini Justru sebaliknya Ruth dan Naomi mengalami sukacita Karena dia mengalami pemeliharaan Allah di dalam hidupnya Sukacita akan panen dari jelai Yang bertepatan ketika dia tiba di Bethlehem Yehuda Ini sama dengan sukacita yang dialami oleh Maria Yang dituliskan di dalam kitab lukas pasal 1 ayat yang ke-53 Dia telah memenuhi yang lapar dengan hal-hal yang baik Bukti nyata bahwa Allah tidak berubah Dan harus percaya bahwa itu juga berlaku bagi setiap kita Memasuki pasal yang kedua ini Babak baru dimulai Dan narator memperkenalkan karakter seorang yang bernama Boas Yang selanjutnya Keberadaannya akan menjadi lebih dominan Daripada Naomi Yang menjadi karakter utama di pasal yang pertama Begitu pula di pasal-pasal selanjutnya Hingga pasal terakhir Nama Boas akan mendampingi Ruth Untuk menjadi pusat perhatian Apa yang disampaikan oleh penulis Boas adalah kerabat Naomi Dari mendiang suaminya Kerabat artinya saudara dekat Bisa dikatakan masih memiliki hubungan darah Penekanan ini sangat penting Karena inilah yang akan membuat pembaca mengerti Mengapa kita perut dimasukkan Kedalam kanonisasi perjanjian lama Boas adalah seorang pria Yang dituliskan disini Atau diperkenalkan oleh narator Sebagai orang kaya yang terkemuka Seorang pemilik tanah Yang memperkerjakan sekelompok besar Buruh dipanen Dan yang mampu membantu Dua jana miskin yang baru saja tiba Ketika dia datang dari Moab Kata Ibrani Dari kaya Di sini diterjemahkan sebagai kaya makmur Memiliki pengertian yang lebih luas Bukan saja berbicara tentang kekayaan secara materi Tetapi juga ini berbicara tentang kekayaan akan moral yang baik Kita akan belajar itu kemudian Boas juga seorang yang bisa dikatakan Sebagai orang yang sudah cukup berumur Sekalipun di dalam pasal dua sampai pasal keempat Tidak dituliskan bahwa Boas sudah menikah sebelumnya Tetapi para peneliti Alkitab menuliskan Kemungkinan besar Sebenarnya Boas sudah menikah Dan mungkin istrinya sudah meninggal Ketika Ruth dan Naomi Tiba atau berjumpa dengan Boas Bapak-Ibu saudara sebelum kita melanjutkan lebih dalam Membahas keberadaan Boas Saya ingin kembali mengingatkan Bapak-Ibu saudara Bahwa berbicara tentang kerabat dekat Atau saudara dekat dalam hal ini Boas adalah saudara dekat dari Eli Melek Yang mana tentu hal ini sangat rat kaitannya dengan penebusan Supaya keluarga Eli Melek tidak punah Kita ingat Bapak-Ibu saudara bahwa kedua anak laki-laki Sebagai penerus keturunan dari Eli Melek sudah meninggal Dan mengapa narator memasukkan Boas disini Karena penulis atau narator ingin menyampaikan bahwa Boaslah yang akan mempertahankan keturunan Eli Melek Kita lihat disini bahwa kebiasaan penebusan Atau penebus atau kerabat Yang adalah bagian dari sistem jaminan sosial Israel kuno berdasarkan keluarga besar dan suku Lebih jelasnya kebiasaan Penebusan oleh penebus atau kerabat adalah bagian dari sistem Jaminan sosial Israel kuno berdasarkan keluarga besar dan suku Jika seorang anggota keluarga besar harus menjual tanah Kerabat terdekat akan membelinya kembali Untuk mengembalikan properti kepada keluarganya Imamat 25 ayat yang ke-25 Jika seorang menjual diri kepada orang asing Kerabat terdekat memiliki hak dan kewajiban Untuk memulihkan kerusakan yang terjadi pada keluarga Atau suku dengan membayar harga pembelian Dan membebaskan budak Ini dituliskan dalam kitab imamat Pasal 25 ayat 47 sampai 49 Jika orang yang dianiaya meninggal Ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan Harus dibayarkan kepada kerabat terdekat Yang bertindak atas nama seluruh keluarga Ini juga dituliskan dalam kitab bilangan Pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 Ini membantu kita untuk melihat pentingnya Beberapa referensi tentang kebiasaan penting ini Pernyataan narator bahwa Boaz adalah Dari keluarga atau kepanjangan Atau keluarga dekat daripada Eli Melek Yang dituliskan dalam kitab Brut Pasal 2 ayat 1 Mengingatkan pembaca akan kemungkinan Bahwa ia mungkin kerabat dekat Gambaran itulah mungkin Ini akan membawa kita semakin mengerti Apa yang akan dibahas di pasal yang ke-2 Berkaitan dengan karakter yang ke-2 Yaitu Boaz Seperti yang sudah saya katakan tadi Bahwa Boaz adalah seorang yang kaya Bukan saja kaya secara materi Makmur Dengan ladang yang begitu luas Dan begitu banyaknya Karyawan yang dia miliki Tetapi Boaz juga adalah seorang yang kaya Dalam arti Dia adalah seorang yang moralnya baik Menunjukkan karakter-karakter Allah Di dalam kehidupannya Boaz adalah seorang yang murah hati Dan memperhatikan orang-orang yang miskin Yang memerlukan pertolongan Boaz mentaati Perintah yang disampaikan oleh Tuhan Kepada bangsa Israel melalui Musa Di akhir-akhir hidupnya Musa menuliskan Di dalam kitab ulangan Pasal yang ke-24 Ayat yang ke-19 20-21-22 Ya mari kita membaca bersama-sama Pasal yang ke-24 Ayat yang ke-19 Apabila engkau menuai di ladangmu Lalu terlupa Seberkas di ladang Maka janganlah kau kembali Untuk mengambilnya Itulah bagian Orang asing Jadi bukan hanya bagian Orang Israel Tetapi juga orang asing Anak yatim dan janda Supaya Tuhan Allahmu Memberkati engkau Dalam segala pekerjaanmu Ayat yang ke-20 Apabila engkau memetik hasil Pohon zaitunmu Dengan memukul-mukulnya Janganlah kau memeriksa Dahan-dahannya Sekali lagi Itulah bagian orang asing Anak yatim dan janda Apabila engkau mengumpulkan Hasil kebun anggurmu Janganlah engkau mengadakan Pemetikan sekali lagi Itulah bagian orang asing Anak yatim dan janda Ayat yang ke-22 Haruslah kau ingat Bahwa engkau pun Dahulu budak di tanah Mesir Itulah sebabnya Aku memerintahkan kau Melakukan hal ini Perintah dan ketentuan inilah Yang ditaati oleh Boaz Boaz sudah kaya raya Tetapi dia tidak rakus Dia bermurah hati Dia selalu memperhatikan Orang-orang asing Janda-janda miskin Orang-orang yang tidak mampu Boaz mau membagikan Apa yang dia miliki Bagi orang-orang yang Benar-benar Memerlukan pertolongannya Sebagai bukti Bahwa Boaz adalah seorang Yang taat akan Perintah Tuhan Keluaran pasal 23 Ayat yang ke-6 Janganlah kau memperkosa Hak orang miskin Di antaramu Dalam perkaranya Boaz mengasih orang miskin Amsal 22 Ayat yang ke-22 Janganlah merampasi Orang lemah Karena ia lemah Dan janganlah Menginjak-ginjak Orang yang berkesusahan Di pintu gerbang Bapak ibu saudara Boaz adalah seorang Yang diberkati oleh Tuhan Boaz tahu bahwa Semua itu karena Kasih karunia Tuhan Boaz mendapatkan Semua itu karena Berkat Tuhan Dan dalam hal ini Boaz menyadari Apa yang menjadi Tanggung jawab Yang Tuhan percayakan Kepadanya Dimana Boaz Mau Mentati Perintah-perintah Tuhan Dengan Membagikan Berkat yang dia miliki Bukankah ini Yang harus kita teladani Dalam kehidupan Boaz Benar bahwa kehidupan Adalah anugerah Tuhan Kesempatan yang Tuhan berikan Tetapi kita harus mengingat Bahwa Berkat Kasih karunia Kecukupan Bahkan kelimpahan Yang kita miliki Bukan menjadi Milik kita pribadi saja Pasti ada maksud Tuhan Untuk kita mau Membagikan berkat itu Bagi orang-orang yang Memerlukannya Dalam hal apapun juga Apakah itu berbentuk Dengan talenta Atau gift Yang Tuhan berikan Atau mungkin Kekayaan Atau kecukupan Atau berkat-berkat lain Ingat baik-baik Setiap kita menerima Berkat yang daripada Tuhan Kita harus ingat Inilah kesempatan Kita membagikan Kepada orang-orang Yang ada di sekeliling kita Yang memang Tuhan berikan Tuhan utus Untuk datang Menghampiri kita Bapak-bapak saudara Jemaat sekalian Saya percaya Saya percaya Setiap kita Pasti memiliki Kisah Favorit Yang bisa kita ceritakan Dan Kalau ada kesempatan Kita akan ceritakan Itu lagi Dan kita akan ceritakan Itu lagi Satu peristiwa yang Selalu membekas Di dalam kehidupan kita Yang menjadi kebanggaan Dan juga yang memotivasi Untuk kita bisa Melangkah ke depan Saya percaya Bapak-Ibu saudara Bahwa Kisah yang terjadi Di dalam Kisah Ruth Pasal yang kedua ini Akan menjadi kisah Favorit Bagi Naomi Bagi Ruth Maupun bagi Boaz Saya percaya Setiap dia bertemu Dengan lingkungannya Teman-temannya Kalau ada kesempatan Setelah beberapa tahun Terjadi Setelah pasal yang kedua ini Mereka pasti menceritakan Kisah ini Karena Saya percaya Bapak-Ibu saudara Kisah inilah yang Membuat mereka Benar-benar Memahami Bahwa Semua Yang terjadi Di dalam kehidupannya Bukan Satu Kebetulan Mereka benar-benar Mengalami Kasih dan Kemurahan Tuhan Campur tangan Tuhan Bagaimana Tuhan Memelihara mereka Menjaga Melindungi Menuntun Supaya mereka Boleh berjalan Sesuai dengan Rencana dan Kendak Tuhan Mereka begitu Bangga Memperkenalkan Mempromosikan Allah Israel Di dalam kehidupannya Kepada setiap orang Kepada anak-anaknya Dan cucu-cucunya Bahwa Allah Israel Adalah Allah yang Penuh dengan Kasih sayang Penuh dengan Kesabaran Kemurahan hati Pengampunan Allah yang Senantiasa Mengasih Orang-orang yang Marjinal Orang-orang yang Tersisihkan Orang-orang Yang kelaparan Yang miskin Allah yang Senantiasa Menjaga Dan melindungi Umat Pilihannya Bapak-Ibu Saudara Jemaat sekalian Tidak salah Kita menyampaikan Kisah-kisah Favorit Yang selalu Membekas Di dalam kehidupan Kita Mungkin ketika Kita menikah Mungkin ketika Kita berulang Tahun Atau hal-hal Favorit Lainnya Tetapi Melalui Kisah Yang diceritakan Di dalam Pasal yang kedua Ini Seharusnya Bapak-Ibu Saudara Salah satu Kisah Favorit Yang kita Tidak boleh Lupa Yang kita Tidak boleh Bosan Untuk kita Sampaikan Kepada Anak Cucu kita Keturunan kita Teman-teman kita Lingkungan Dimana kita Berada Orang-orang Yang Tuhan Utus Untuk Menjumpa Dengan kita Adalah Kisah Favorit Dimana Tuhan Sudah Menyelamatkan Kehidupan kita Satu Kesaksian Yang penting Yang harus kita Sampaikan Bahwa Karena Kasih Kemuraan Tuhan Karena Kebaikan Hati Tuhan Tuhan Sudah Mengorbankan Anaknya Yang tunggal Untuk Menebus Dosa Setiap Kita Yang Percaya Kepadanya Untuk Menyelamatkan Kita Membebaskan Kita Dari Maut Neraka Memindahkan Setiap Kita Yang Percaya Kepadanya Untuk Mengalami Keselamatan Kekal Di Sorga Dan Kisah Favorit Lainnya Bapak Ibu Saudara Ketika Kita Menjalani Kehidupan Kita Hari-hari Bersama Dengan Tuhan Ketika Kita Diperhadapkan Dengan Berbagai Macam Situasi Keadaan 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 Berat Dimana Melalui Semua Itu Kita Harus Ceritakan Bahwa Tuhan Bekerja Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Membawa Kita Semakin Mengenal Dan Mengasihi Tuhan Dimana Tuhan Menyatakan Kasih Kuasanya Yang Kita Alami Kita Bisa Melewati Semua Itu Bersama Dengan Tuhan Dan Terlebih Daripada Itu Bapak Ibu Saudara Melalui Situasi Keadaan Yang Berat Yang Kita Harus Lewati Dimana Justru Melalui Situasi Itu Tuhan Mengenapi Rencananya Di Dalam Kehidupan Kita Seperti Yang Dialami Oleh Ruth Dan Boas Dan Naomi Melalui Situasi Yang Begitu Berat Pertama Ketika Dia Tiba Kembali Di Bethlehemian Dan Yehuda Dimana Melalui Semua Itu Justru Tuhan Mengenapi Rencananya Datangnya Mesias Melalui Keturunan Mereka Sehingga Bisa Menjadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Inilah Juga Yang Harus Kita Imani Bahwa Ketika Ada Di Situasi Keadaan Yang Berat Tuhan Bekerja Melalui Semua Itu Supaya Kita Bisa Mengenapi Rencana Tuhan Dan Untuk Itulah Kita Dilahirkan Di Dunia Ini Itu Yang Tuhan Tuju Oleh Sebab Itu Jangan Pernah Menyerah Ketika Kita Diperhadapkan Dengan Berbagai Macam Situasi Keadaan Yang Berat Hadapi Bersama Dengan Tuhan Dan Kita Percaya Tuhan Akan Menggenapi Rencananya Di Dalam Kedepan Kita Amin Bapak Ibu Sedara Kita Akan Dipakai Oleh Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bukan Saja Kita Diberkati Oleh Tuhan Tetapi Menjadi Berkat Artinya Bapak Ibu Sedara Bagian Tuhan Pasti Tuhan Kerjakan Tetapi Justru Ini Harusnya Menjadi Satu Tantangan Bagi Setiap Kita Tuhan Memberikan Tanggungjawab Kepada Kita Untuk Kita Kerjakan Kita Harus Mengerjakan Apa Yang Tuhan Percayakan Dalam Kehidupan Kita Minggu Yang Lalu Kita Diingatkan Tentang Iman Dan Perbuatan Hari Ini Kita Diingatkan Hal Yang Sama Bahwa Sebagai Anak-anak Tuhan Yang Memiliki Iman Kepada Tuhan Bagaimana Orang Lain Bisa Tahu Bahwa Kita Memiliki Iman Ketika Kita Menyatakan Iman Itu Dalam Perbuatan Boas Menjalankan Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Ruth Menjalankan Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Sehingga Orang-orang Mengenal Bahwa Boas Dan Ruth Adalah Orang Yang Memiliki Allah Israel Oleh Sebab Itu Kita Harus Meneladani Mereka Tahati Kebenaran Firman Tuhan Yang Kita Ketahui Supaya Orang-orang Tahu Bahwa Kita Memiliki Tuhan Allah Yang Hidup Yaitu Yesus Kristus Melalui Perbuatan Perbuatan Yang Kita Kerjakan Iman Kita Berbuah-buah Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Yang Ada Di Sekeliling Kita Amin Bapak Ibu Sedara Mari Kita Berdoa Bapak Sekali lagi Kami Mengucap Syukur Kau Tidak Habis-habisnya Mengajarkan Kepada Setiap Kami Orang Yang Menaruh Pengharapan Orang Yang Mengalami Pertolongan Mu Ya Tuhan Untuk Kami Boleh Bercahaya Dimanapun Kami Berada Kami Boleh Menjalankan Garam Dan Terang Dunia Yang Kau Sudah Tanamkan Bagi Setiap Kami Orang Percaya Bapak Kami Berdoa Biarlah Kau Terus Bekerja Supaya Melalui Kehidupan Kami Nama Tuhan Diperkenalkan Nama Tuhan Dipromosikan Melalui Setiap Aspek Kehidupan Kami Ketika Kami Berbicara Bertingkah Laku Dan Melakukan Apapun Yang Kau Percayakan Kepada Kami Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Kau Berikan Biar Alara Kudus Menguatkan Menolong Setiap Kami Menjadi Pelaku Pelaku Kebenaran Firman Terima Kasih Tuhan Kami Menyerahkan Sisa Hidup Kami Kedalam Tanganmu Dalam Nama Tuhan Yesus Khusus Kami Berdoa Sama-sama Katakan Amin Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Sekali lagi Mengingatkan Bapak Ibu Saudara Jemaat Sekalian Bahwa Hari Minggu Kita Akan Bersama-sama Mengadakan Perjamuan Kudus Dalam Ibadah Kita Dan Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Ada Di rumah Yang Mengikuti Sesara Zoom Tolong Persiapkan Roti Dan Cawan Berjamuan Kudus Dengan Ketik Dan Bapak Ibu Saudara Yang Mengikuti Secara Kepersen Dalam Bidu Kereja Mari Kita Juga Mempersiapkan Hati Semoga Ketika Berjamuan Kudus Terlaksan Dan Nama Tuhan Kepulihakan Amin Bapak Saudara Tuhan Membakat Wondering 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 I Relong Feeling Lost Like Stranger Wondering Far Alone My Own Without